Kita doanya dulu. Guys, sebelum aku berangkat, pulang ke Indonesia, doain aku dan keluarga ya. Rizky Bilar ceritakan perjalanan religi yang buatnya terharu selama umrah bareng keluarga. Rizky Bilar Aktor Rizky Bilar bersama keluarganya baru saja kembali ke Indonesia, usai melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah. Rizky Bilar akhirnya bisa kembali menjalankan ibadah umrah dan ditemani oleh sang istri dan putranya. Rizky Bilar ceritakan perjalanan religinya saat menjalankan ibadah umrah. Rizky Bilar mengatakan dirinya dan keluarga sempat mendatangi makam Nabi Muhammad SAW. Ketika menyambangi makam Nabi Muhammad SAW, Rizky Bilar mengaku terharu. Pasalnya, Rizky Bilar serta keluarga sudah kedua kalinya-kalinya melihat makam tersebut. Di sana rasanya benar-benar terharu banget untuk kedua kali, ujarnya. Kemudian, Rizky Bilar pun juga mengalami banyak kejadian saat menjalankan ibadah umrah. Diakui suami Lesti itu, dirinya merasakan ketika melakukan sesuatu hal, pasti langsung dibalas pada waktu itu juga di Tanah Suci. Terus Masya Allahnya di sana kan, katanya, kalau kita ngapain di sini, di sana langsung dibalas kan? Dan itu benar-benar aku merasakan banget gitu loh, dari yang baiknya sampai yang kurang baiknya semuanya aku rasain. Terangnya. Lebih lanjut, saat menjalankan ibadah umrah, suami Lesti itu pun mengaku memanjatkan beberapa doa selama di Tanah Suci. Pastinya, ia pun berdoa untuk urusan karier, keluarga hingga perihal kehidupannya, terutama untuk putranya Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Ia berdoa semuanya ke depan untuk karier, keluarga, pribadi, begitu pun untuk anak juga berdoa, ungkap Rizky Bilar. Ya insya Allah kita lihat hasilnya setelah balik ini. Lanjutnya. Terkait dirinya yang baru saja menjalankan ibadah umrah di tahun ini, Rizky Bilar akui merasa bahagia. Sebab, Rizky Bilar kedua kalinya menjalankan ibadah umrah, terlebih dirinya bisa berangkat bersama keluarganya. Bahagia banget lah umrah, berkesan banget apalagi ini sudah kedua kali kan, ucapnya. Ayah Abang L itu juga menuturkan, ibadahnya tersebut menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Disebutnya, banyak kejadian-kejadian saat dirinya menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah. Nggak akan pernah dilupakan lah. Banyak banget kejadian-kejadian yang menarik, yang unik juga, yang lucu juga, pungkasnya. Ini pelet. Minum, minum, minum. Manyun, manyun. Oke, burung apa, Pak? Burung pelet. Bibitnya, oh. Tuh, tuh. Bisa gila juga mau tuh, manyun, manyun. Kayak kakak, manyun. Tuh kakak, sang gila. Manyun, manyun juga juga. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh.